Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron mega series panggilan Yang tayang pada malam hari ini 13 Juni 2022 episode 72 Setelah mendapatkan V bertemu dengan Randy calon suaminya dulu Kali ini ternyata Vogue memutuskan untuk mencari bukti-bukti Agar bisa menjebloskan Raymond ke dalam penjara Sekaligus kali ini Vogue akan membersihkan nama bayi klien Yang selama ini tercemar karena ulah Raymond itu Nampaknya kali ini Vogue benar-benar akan mencari bukti kejahatan-kejahatan Raymond Yang telah membunuh Randy pacar Vogue dulu Nampaknya kali ini Lian tidak setuju dengan semua ide Vogue itu Karena itu sangat membahayakan Vogue Karena Raymond memang benar-benar orang yang sangat nekat Namun kali ini Vogue keras kepala tetap ingin mencari bukti-bukti Walaupun tanpa Lian Lian pun kali ini tidak perlu untuk membersihkan namanya Karena Lian juga sudah menghabiskan masa tahanan itu Namun kali ini Vogue benar-benar harus tegas dan harus mencari keadilan Yang bersalah harus tetap dihukum yaitu ulah Raymond Hingga pada akhirnya kali ini Lian pun menyetujui semua usul Vogue Untuk mencari bukti-bukti tentang kematian Randy calon suami Vogue dulu Yang notabene dibunuh oleh Raymond Walaupun kali ini Lian pun merasa cemas karena lagi-lagi Vogue harus berhubungan dengan Raymond Dan harus mencari bukti perihal kejahatan Raymond itu Namun apa yang akan dilakukan Lian untuk membantu Vogue Sehingga Vogue merasa aman dan tidak lagi didanggu oleh Raymond Semoga saja ya guys kali ini benar-benar baik Lian dan juga Vogue Akan segera mendapatkan bukti-bukti agar yang bersalah akan mendekam di dalam penjara Sehingga nama jelek Lian pun akan benar-benar bersih Dan itu yang benar-benar ingin buktikan oleh Vogue Untuk membersihkan nama baik Lian sekaligus mempenjarakan Raymond Yang benar-benar bersalah atas kematian Randy dulu Dapatkah kali ini Lian dan juga Vogue akan mencari bukti Dan menemukan bukti dimana kali ini Raymond lah yang bersalah Dalam hal pembunuhan itu yang notabene dulu ditanggung oleh Lian Wah makin penasaran ya guys Semoga saja yang kita harapkan Lian dan juga Vogue Secepatnya akan mendapatkan bukti-bukti Agar Raymond segera mendekam di penjara Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raymond Benar-benar sudah membuat Lian dicap oleh orang-orang adalah seorang narapidana Makin penasaran ya guys dengan keseruan malam nanti Apakah kali ini Vogue akan mendapatkan bukti-bukti itu Saksikan terus mega series panggilan yang tayang setiap hari Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa